assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya lagi di channel online tutor terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah mengeklik video saya ini ya teman-teman ya Nah teman-teman di video kali ini Mari kita belajar bersama ya teman-temannya jadi saya akan membahas penonton luar negeri ya ini ada seseorang yang bertanya Bagaimana sih cara mentargetkan untuk dapat penonton luar negeri ya teman-temannya jadi sebelum saya bahas lebih lanjut jadi teman-teman teman-teman harus paham ya jadi di dalam sebuah YouTube itu di dalam aplikasi itu banyak fitur-fitur yang sangat membantu untuk pemula ya jadi teman-teman harus tahu dan harus bisa memahaminya ya teman-teman ya eh jadi begini teman-teman ya jadi eh sebelumnya teman-teman harus paham apa itu subtitle ya teman-teman ya subtitle adalah bentuk yang digunakan untuk menerjemahkan dialog audio dalam video dari satu bahasa ke bahasa lain jadi itu artinya subtitle ya teman-teman ya ini untuk eh untuk semua youtuber ini sangat-sangat penting sekali ya teman-teman ya ini bisa dijadikan senjata untuk ya temannya untuk memperluas rekomendasi video kita ya agar video kita bisa go internasional ya teman-teman ya di samping itu juga bisa menambah bundi-bundi agen kita ya teman-teman ya jadi ini sangat bagus banget ya untuk dipelajari dan diterapkan di channel kita ya teman-teman ya ini bener-bener bagus jadi untuk membuat subtitle itu sebenarnya gampang ya teman-teman ya itu gampang dan sangat mudah bahkan YouTube sudah mempunyai sebuah sistem udah otomatis ya teman-teman ya kita tinggal kalau punya waktu kita tinggal menerapkannya aja ya teman-teman ya jadi itu harus dilakukan di video-video kita ya teman-teman ya biar video kita jangkauannya bisa lebih luas lagi ya teman-teman ya nah disamping itu teman-teman ya kita sebagai pemula tuh harus selalu berkunjung ya untuk memancing channel-channel luar negeri biar datang dan menyimak video kita ya teman-teman ya Nah itu makanya video kita itu kita pasang subtitle ya biar mereka mau datang dan mengerti maksud dari video-video kita ya teman-teman ya itulah salah satu manfaat dari subtitle ya teman-teman ya jadi bagaimana cara membuatnya Mari teman-teman kita praktekkan ya ini kebetulan saya sudah udah di ini eh apa studio YouTube saya ya teman-teman jadi teman-teman bisa buka studio YouTube teman-teman lewat Google Chrome ya teman-teman ya kalau posisinya udah begini teman-teman itu tinggal klik konten ini ya teman-teman ya kita yang ini ya yang konten ini ya jadi kalau sudah masuk ke konten jadi teman-teman ini bisa memilih ya barunya video mana yang akan dipasang subtitlenya ya teman-teman ya ini bagus banget ya teman-teman ya soalnya kan iklan-iklan di luar negeri tuh CPMnya tinggi ya teman-teman ya jadi bisa meningkatkan penghasilan kita teman-teman kalau kita video-video kita kita targetkan untuk penonton luar negeri ya teman-teman ya jadi kalau teman-teman yang dari awal membangun channel dengan apa namanya dengan dengan baik ya jadi ini bisa bisa diterapkan dari sekarang ya teman-teman ya jadi biar video-video kita ada penonton luar negerinya misalkan kita contohkan di video saya yang ini ya teman-teman ya ini ya hanya sebagai tutorial ya jadi kita pasang disini kita masuk di sini ya teman-teman ya nah ini ya yang ini nih disini subtitle nah kalau udah pasang begini kita masuk di sini ya teman-teman ya kita masuk duplikat sini ya teman-teman ya duplikat nah kita jelas gak teman-teman kita lanjutkan sini ya klik lanjutkan nah kalau udah keluar begini jadi ini teman-teman bisa bisa di koreksi ini ya barangkali ada yang salah bisa di edit lagi terus masuk menerbitkan teman-teman ya kita tunggu dulu kalau udah begini teman-teman ya kita tambah bahasa di sini teman-teman ya kita tambah bahasa kita tunggu nah kita di sini cari ya bahasa mana yang kita mau pakai subtitle kalau saran saya menurut saya itu bahasa Inggris ya teman-teman ya ini kan bahasa internasional jadi semua orang tuh tahu ya teman-teman ya kita pakai bahasa Inggris ini teman-teman nah kita kalau udah begini kita terapkan bahasa Inggris habis ini kita menambahkan teman-teman ya menambahkan di sini ini nah kalau udah keluar begini ini di sini ada tulisannya terjemahkan otomatis ya teman-teman ya kita pasang ini teman-teman terjemahkan otomatis nah jadi bahasanya udah keluar ya teman-teman ya ntar kita berkecil nah bahasanya di sini udah keluar ya ya tentunya jadi udah otomatis ya kita mempunyai bahasa Inggris di sini nah teman-teman bisa cek di sini kalau udah kita terbitkan ya temannya klik di sini teman-teman nah kita terbitkan nah ini kan udah satu bahasa saya pasang ya saya pakai bahasa Inggris terus kalau saya mau masang lagi ya kita luangin lagi biar teman-teman paham nah kalau udah begini saya misalnya saya akan di Spanyol jadi ini Spanyol merupakan salah satu bahasa yang banyak digunakan ya jadi seluruh Amerika Latin itu menggunakan bahasa Spanyol ya kecuali Portugal dan Brazil ya teman-teman jadi seluruh Amerika Latin tuh memakai bahasa Spanyol nah kita pakai yang kedua kita terapkan bahasa Spanyol ya teman-teman ya sini ya saya pakai Spanyol sini pakai Spanyol nah kita terapkan ya teman-teman ya kita ADD kita pasang auto otomatis sini ya Nah kalau udah kita nongol begini kita terbitkan teman-teman nah sekarang udah jadi ya teman-teman jadi eh saya sudah pasang subtitle di video saya teman-teman ya sudah dulu pembahasan kali ini semoga bisa bermanfaat buat teman-teman teman-teman semua ya tetap semangat berkarya jangan lupa selalu berdoa semoga video-video saya bisa membantu teman-teman pemula semuanya ya wabilahi topik validah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye jumpa lagi di video berikutnya ya teman-temannya ya 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 ya